Kota Kupang, Nusa Tenggara Timur memiliki sejumlah destinasi wisata alam yang mempesona. Selain wisata pantainya, ada lagi tempat wisata baru yang dikenal dengan sebutan Taman Cekdam Manutapen yang berlokasi di Kelurahan Manutapen di Ibu Kota Provinsi, Nusa Tenggara Timur. Cekdam ini hanya ada di saat musim tertentu dan di lokasi ini dipenuhi oleh tumbuhan eceng gondok yang bermengkaran. Juga tumbuhan air lain seperti teratai yang menambah keindahan lokasi tersebut. Meski belum rampung dibangun, namun tempat ini terus dipadati warga, terutama pada saat memasuki masa liburan. Lokasi ini akan dipadati oleh ribuan warga yang ingin berwisata. Taman Cekdam Manutapen didesain sedemikian rupa, bahkan penataan taman rekreasi ini pun dilakukan secara swadaya oleh warga setempat. Sambil menikmati keindahan, kita juga bisa melihat pemandangan anak-anak kecil yang sedang memancing sambil beristirahat sejenak di bawah pohon yang rindang di pinggir jalan. Bagi para wisatawan yang ingin berwisata ke tempat ini, tidak perlu merogoh kocek terlalu dalam. Pengunjung cukup menyiapkan uang parkir dan pas masuk area Cekdam hanya dengan 5.000 rupiah saja. Dan sebagai catatan bahwa lokasi ini hanya menawarkan keindahan pada saat tertentu karena bersifat musiman. Tempat wisata ini dia ini baru, tapi setiap hari pengunjungnya ini lebih dari seribuan. Nah, wisata ini yang dikelola oleh pemuda-pemuda Manutapen dan lagi membooming di jalangan NTV. Sekarang semua warga kota Kupang belum ada di area ini. Mau dari pagi sampai malam pun. Padahal belum rampung, pembangunannya belum rampung. Tapi sudah banyak pengunjung yang sering datang di sini, tiap hari. Dari Kupang, Sat Nenggara Timur, Lider Ismail Triberata TV, Salam Triberata. Terima kasih telah menonton!